Intro Universitas Ngerarai atau UNR menggelar wisuda sarjana ke-40 dan pasca sarjana ke-13 tahun 2022 Senin 24 Oktober di The Western Resort, Nusa Dua Staff khusus kepresidenan AA Gede Ngurah Ari Dwi Payana berkesempatan menyampaikan orasi ilmiah di hadapan 709 wisudawan program sarjana dan magister Dari 709 wisudawan wisudawati itu, diantaranya dari Fakultas Hukum dengan program studi hukum sebanyak 182 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan program studi administrasi publik sebanyak 81 mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi yang terdiri dari dua program studi yaitu Prodi Teknik Sipil sebanyak 26 mahasiswa Dan Prodi Arsitektur sebanyak 7 mahasiswa Rektor UNR Dr. Niputu Tirka Widanti berharap jepulan kampus perjuangan terus mengembangkan kemampuan Serta menjaga nama baik keluarga besar UNR Agar visi lembaga untuk menghasilkan SDM kompeten dan berdaya saing dalam ilmu pengetahuan dan teknologi Yang berlandaskan kerakyatan dan trihita karana Perhari ini kami sudah memiliki 10.156 alumni termasuk yang akan di visuda Pesan khusus kami pertama kali mengadakan visuda setelah pasca COVID-19 Jadi kami menyesuaikan lagi Indeks prestasi kumulatif atau IPK tertinggi program sarjana Diraih wisudawan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora dengan IPK 4,00 Dan IPK tertinggi untuk program magister Diraih wisudawan magister administrasi publik dan magister ilmu hukum Masing-masing dengan IPK 4,00 Tirka melanjutkan Wisuda bukan merupakan akhir perjuangan Melainkan awal dari tantangan yang lebih berat Oleh karena itu janganlah cepat berpuas diri Melainkan terus meningkatkan pengetahuan Dan keterampilan kejenjang yang lebih tinggi Ia menekankan ijazah dan gelar kesarjanaan bukanlah segalanya Ijazah tidak berarti apa-apa bila tidak diikuti tindakan nyata Yang bermanfaat bagi masyarakat Dan jadilah sarjana yang mencintai kejujuran Pembela kebenaran dan keadilan Serta melayani kepentingan masyarakat Untuk IPK tertinggi ada 4,00 ya Itu diraih oleh mahasiswa dari Fakultas Ilmu Sosial dan Himanura Dan juga dari pasca sarjana Baik dari magister hukum maupun magister administrasi publik Rata-rata kelulusan untuk sarjana 4 tahun Dan juga untuk pasca sarjana 2 tahun Ketua Panitia sekaligus WR1 UNR Dr. Ademaharini Adiandari menambahkan Tema wisuda membangun generasi unggul yang memiliki integritas Dan kapabilitas untuk pulih lebih cepat bangkit lebih kuat Sangat relevan dengan visi pemerintah pasca pandemi COVID-19 Universitas Guarai tahun 2022 kali ini adalah Membangun generasi unggul yang memiliki integritas dan kapabilitas Untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat Hal ini tema ini selaras dengan komitmen dari pemerintah juga Negara bangsa kita untuk menghadapi Masa sahabis kritis dengan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat